Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semuanya Welcome back to my channel TPMDS Selamat datang kembali pada channel TPMDS Rekan-rekan, bapak ibu guru semuanya di Indonesia Rekan-rekan, sobat-sobat TPMDS Ada informasi terkait P3K Guru tahun 2022 Ini masih terkait dengan yang keluarnya Permen Pan-RB nomor 20 tahun 2022 Nah dari hasil penusuran kami Dari forum-forum guru honorer Terdapat 14 masalah yang timbul Akibat dari Permen Pan-RB tahun 2020 Tahun 2022 Nomor 20 dari forum-forum guru honorer Serta komisi 10 ya Nah baik disini kita menganalisa Kita mencoba menjabarkan sedikit Terkait apa sih Permasalahan dari Permen Pan-RB baru ini Tentang P3 Pengadaan P3K Guru tahun 2022 Nah kalau ini adalah 14 masalah ini Dari sudut pandang Guru-guru honorer Kemudian disini kami coba Untuk menguraikan Yaitu dari sudut pandang Atau sisi pemerintah Nah jadi disini kita Akan mengurai sedikit Bagaimana sih masalah-masalah tersebut Yang timbul dari Permen Pan-RB baru Nomor 20 tahun 2022 Nah disini kami Beberapa mengambil memang dari Aturan-aturan yang berlaku Kemudian dari pemerintah sendiri Kemudian semua-semua dari pemerintah Jadi kita mengambil sudut pandang pemerintah Bagaimana sih pemerintah ini Sebelum ataupun sesudah Mengeluarkan regulasi-regulasi terbarunya Terkait pengadaan P3K Guru ya Nah agar sedikit kita bisa Mengurai Bagaimana permasalahan yang Timbul akibat Permen Pan-RB Baru tersebut ya Nah disini Mari kita ulas sedikit Kita urai Yang pertama ada permasalahan terkait Disini yaitu Kita akan terus mendesak Kepada Kemendikbud Ristek Kemendikbud Ristek ini selaku user Dari para guru-guru Yang akan menjadi P3K ya Terkait skema penempatan Karena dari skema Kemendikbud Ristek Menggunakan sistem perengkingan Hingga sulit guru honorer Ini akan terakomodir Nah ini baru dari permempannya ya Karena juknis pelaksanaan ini belum turun Jadi disini dilihat dari Sisi Permen Pan-RB nya Kemudian yang kedua Tetap akan memperjuangkan guru-guru honorer Dengan membuat skema yang sederhana Agar tidak terjadi Seperti di tahap 1 dan tahap 2 Contohnya skema untuk yang lulus passing grade Di sekolah induk tetap di sekolah induk Dan sekolah swasta di sekolah swasta Agar tidak terjadi masalah baru Setelah 1 tahun baru akan Direlokasi ke sekolah yang gurunya pensiun Supaya terakomodir semua Yang ketiga yaitu Untuk guru honorer swasta Setelah diskusi dengan Kemen Humham Ini dapat mengabdi di sekolah swasta Karena sistem yang dikunci ini Bisa dirubah sesuai kesepakatan bersama Dan yang keempat Permasalahannya ini Apabila menggunakan sistem ranking Tetap akan banyak guru honorer Yang lulus PG tidak dapat formasi Dan yang kelima Apabila menggunakan skema Yang diusulkan oleh komisi 10 Maka kemungkinan lebih sedikit Atau lebih sedikit yang tidak terakomodir Sebesar 35% Dan banyak Pemda yang masih sulit Untuk mengajukan formasi Maka Kemen Digut akan turun langsung ke Pemda Untuk memberikan formasi Dan yang ketujuh Untuk berkomunikasi atau diskusi Terkait akan dilakukannya jalur virtual Untuk semua kementerian Tanpa harus datang ke Jakarta Lanjut Permasalahan ke delapan Untuk pemberkasan Komisi 10 akan menyampaikan Ke Kemen Digut Ini tidak mempersulit guru honorer Yang sudah lulus passing grade Yang sudah di PHK Tidak perlu melampirkan Atau mengupload surat aktif mengajar Ini ada beberapa yang bertanya Seperti ini juga Bagaimana yang sudah dikeluarkan Atau di PHK Dan sudah dikeluarkan dari data Dapodiknya Ini ada juga yang bertanya seperti itu Kemudian yang 9 Untuk formasi lebih tepatnya disebut kuota Berdasarkan kebutuhan Bukan jumlah honorer yang dimaksud Atau sejumlah yang PG Bukan sejumlah honorer yang ada Dari Permen Pan-RB yang baru ini Kemudian yang ke 10 Untuk Provinsi Papua Atau Provinsi Papua Kuota formasi khusus Bagi putra-putri Papua disini di daerah ya Kemudian yang ke 11 Usulan yang sudah tes Tahap 2 2021 Dan dapat SK Agar ada masa transisi Atau adedum Kemudian kontrak Atau surat perjanjian tambahan Masal Atau Klausah Secara fisik Terpisah dari perjanjian pokoknya Jadi dikasih penunggasan Di lembaga induknya Lagi biar ke depannya Tidak ada masalah Karena formasi juga 2022 ini belum keluar Yang ke 12 Ini masalah DAU Dalam hal DAU Kementerian Keuangan Sri Mulyani Siap menganggarkan Untuk pendidikan 20% Terutama untuk P3K Dan yang ke 13 Sebagai Klausah usul Disini jika pelaksanaan P3K tahap 3 ini Belum siap Maka lebih baik Diundur Untuk menyempurnakan Sehingga tidak terjadi Masalah lagi Dan yang ke 14 Dimohon untuk merangkum Permasalahan-permasalahan Seputar P3K Serta usulan-usulan Masing-masing daerah Yang berbeda Dan membawa usulan ini Ke Panselnas Dan ke Mendikbud Ristek Nah Dari permasalahan tersebut Mari kita urai sedikit Apa sih yang perlu kita pahami Dan kami disini Mencoba Mencoba Berada pada Sudut pandang Pemerintah Karena ini adalah Sudut pandang Dari forum-forum Guru Honorer Tapi kita mencoba Dari sudut pandang Pemerintah benar Atau tidaknya Pemerintah ini Sudah memberikan Regulasi-regulasi Yang mudah Untuk para guru honorer Nah jadi disini Kita coba Sedikit mengurai Mengurai bagaimana Permasalahan ini Timbul dan bagaimana Penyelesaiannya Oke Disini yang pertama Kita ambil Disini Komisi 10 Dengan forum-forum Guru Honorer Mendesak Kepada Kemendikbudistek Terkait skema penempatan Karena Skema dari Kemendikbudistek Menggunakan sistem Prankingan Sehingga sulit Para guru honorer Ini akan terakomodir Ini dari Permenpan RB 20 Tahun 2022 Nah Mari kita tinjau Di Permenpan RB Tersebut Pasal 37 Nah pada Pasal 37 Untuk kemenuhan Kebutuhan Diprioritaskan Prioritas 1 Prioritas 1 Ini adalah Yang sudah lulus Passing Grade Dengan berlaku Urutan dari THK2 Kemudian Guru non-ASN Lulusan PPG Dan guru swasta Kemungkinan Yang lebih banyak Menjadi Masalah Ataupun acuan Ini adalah Bagaimana yang lulusan PPG Bagaimana yang swasta Kemungkinan yang Didahulukan ini Bisa lah ya Terakomodir Ini menurut dari Forum Honorer Dari Permenpan RB tersebut Kemungkinan THK2 yang didahulukan Mungkin bisa masuk Kemudian Guru Non-ASN Sekolah Negeri Ini mungkin bisa masuk Lalu bagaimana yang PPG dan swasta Nah mari kita Kembangkan Dan kita Analisis masalahnya Nah Disini Kemendikbud sendiri Selaku user Dari para guru Ini akan Mengakomodir Guru yang lulus Passing Grade Ini sudah beberapa kali Dari rapat-rapat Dan ini pun Drop mekanismenya Dari Kemendikbud Langsung Kemudian Disini Katanya pemerintah Membuka 758.000 Untuk formasi Tahun 2022 Kalaupun Ini semua Pemda mengusulkan Tapi pada intinya Disini Diperjelas lagi Mengakomodir Guru yang lulus Passing Grade Lalu katanya Disini ada Sistem perankingan Katanya ya Nah disini ada Kami juga bahas Bagaimana yang pensiun Bagaimana penempatan Persekolah Bagaimana analisis Kebutuhan Bisa Bapak Ibu cek Pada video Kami TPMDS Kami sedikit Mengulas tentang Hal formasi tersebut Disini Bisa Bapak Ibu cek Sendiri Dan kemudian Kita mengulas lagi Tadi disini Masalahnya adalah Guru swasta Katanya disitu Menggunakan Sistem perankingan Nah nanti Untuk perankingan Ini kita bahas Tapi disini Kita bahas dulu Yang kedua Yaitu Masalah terkait Guru swasta Nah Guru swasta Guru swasta Disini katanya Tetap memperjuangkan Guru-guru Honorer Yang membuat Skema sederhana Tahap 1 dan tahap 2 Contoh skema Yang lulus PG Di sekolah Induk Tetap di Induk Dan swasta Tetap di swasta Baru setelah 1 tahun Akan Biar tidak terjadi masalah Agar tidak masalah Baru setelah 1 tahun Akan Direlokasi Ke sekolah Yang gurunya pensiun Supaya terakomodir semua Kemudian yang ketiga Yaitu Guru swasta Setelah diskusi Ke Kemen Humham Ini Peraturan yang dikunci Ini bisa dibuka Kembali Sesuai kesepakatan Oke Baik Disini kita ulas Terkait Undang-Undang ASN Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Ini setelah Di pasal 96 Ini mengunci Yaitu Pengadaan calon P3K Merupakan kegiatan Untuk memenuhi Kebutuhan Pada instansi Pemerintah Ya Nah Instansi pemerintah Itu adalah sekolah negeri Kalau Apa namanya Swasta Ini Di bawah naungan Yayasan Yayasan-yayasan Nah Undang-Undang ASN Disini katanya Meng Apa namanya Mengamanatkan bahwa Untuk P3K Ini adalah pada Instansi Memenuhi kebutuhan Pada instansi pemerintah Lalu bagaimana yang Kemen Humham ini Ya Kemen Humham ini Mengatakan Peraturan yang dikunci Ini bisa dirubah Sesuai kesepakatan bersama Mari kita lansir dari Kemen Humham Nah Kementerian Hukum Dan Aksasi Manusia Republik Indonesia Dari Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Dari Kemen Humham sendiri Untuk Mengganti dari Undang-Undang Jika terjadi Kegentingan Yang memaksa Dalam pembentukan Peraturan Maka penggantinya Adalah Perpu Nah Disini Itu Peraturan Perundang-Undangan Dari Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan Perpu Nah Ini bisa dikeluarkan Atau biasa kita sebut Dengan Kepres Kepres PNS Tanpa tes Nah itu bisa juga Slogan Dari para guru Honorer Tapi Kalau dari sisi Undang-Undang Kemen Humham Jika ada suatu Kegentingan Ini keadaan yang Mendesak Ini bisa diganti Dengan Perpu Peraturan dari Pemerintah Untuk peraturan Perundang-Undangan Ini bisa Bisa diubah Nah Itulah Kata yang dari Kemen Humham Ini mengabdi Sekolah Swasta Dan sistemnya Yang dikunci Ini bisa Dirubah Sesuai Kesepakatan Yaitu melalui Perpu Nah melalui Perpu bisa Dan kemudian Kita lansir lagi Dari hasil Komisi 10 Dengan Kemen Dikberistek Disini juga Mengatakan Menerangkan Mendorong Kemen Pan RBRI Untuk mengeluarkan Peraturan Mengenai Adanya Transisi Bagi Guru Honorer Swasta Yang lulus P3K Agar Tetap Mengajar Di sekolah Asal Lalu Kemen Pan RB Disini ya Kemen Pan RB ini Mengatakan Nah Di Kemen Pan RB RI Ini sedang Melakukan Koordinasi Dengan Kemen Dikberistek Terkait Guru P3K Yang boleh Ditempatkan Di sekolah Swasta Dan mengusulkan Adanya Transisi Bagi guru Honorer Swasta Yang lulus P3K Transisi Disini Maksudnya Adalah Ditempatkan Dulu Di sekolah Swasta Nah Jika ada Kebutuhan Nanti Baru Bisa Dimasukkan Ke Sekolah Negeri Disini Ini Sudah Dibahas Dan Kemen Pan RB Berpendapat Sendiri Seperti itu Ini ada Melakukan Transisi Untuk Sekolah Swasta Dan Mengusulkan Adanya Transisi Bagi Guru Honorer Swasta Yang lulus P3K Untuk Ditempatkan Dulu Ke Sekolah Asalnya Nah Itu Dari Rangkuman Hasil Rapat-rapat Komisi 10 Untuk Bagaimana P3K Nah Ini Pandangan Dari Pemerintah Lalu Disini Permasalahan Nomor Empat Apabila Masih Menggunakan Sistem Ranking Tetap Akan Banyak Guru Honorer Yang PG Tetap Tidak Mendapatkan Formasi Menurut Dari Forum Guru Honorer Nah Ini Poin Satu Dengan Poin Empat Sama Berkesenambungan Terkait Dengan Sistem Ranking Mari Kita Lihat Dari Permen Pan RB Nomor 2020 Tahun 2022 Ini Di Pasal 37 Nah Di Pasal 37 Mungkin Yang Mereka Sebut Ranking Ini Adalah Yang Berlaku Urutan Disini Pemenuhan Kebutuhan Bagi Pelamar Sebagaimana Dimaksud Ayat 1 Berlaku Urutan Dari THK 2 Guru Non ASN Sekolah Negeri Lulusan PPG Dan Guru Swasta Nah Mungkin Yang Dimaksud Ranking Ini Menurut Dari Forum Guru Honorer Kemungkinan Kalau Salah Bisa Dibetulkan Bagaimana Pendapat Dari Honorer Tersebut Para Guru Honorer Nah Tapi Kita Coba Urai Bagaimana Permenpan RB Apakah Benar Ini Sistem Pranking Mari Kita Lihat Menurut Dari Sisi Pemerintah Sistem Pranking Kata Guru Honorer Ini Sudah Disampaikan Juga Oleh Guru Honorer Katanya Disini Melalui Chat Melalui Komentar Dari Selaku Sesedirjen Ini Bu Duduk Suryani Katanya Disini Yang Apa Ini Colin Lulus PG Langsung Pemberkasan Dibaca Lagi Aturannya Karena Ada Pemilihan Formasi Lagi Jadi Siap Siap Bersaing Lagi Nah Nah Ini Katanya Dari Honorer Tapi Disini Kemungkinan Maksudnya Sistem Pranking Lalu Disini Dari Sekretaris Dirjen GTK Kemendik Bristek Mengatakan Menjawab Dari Rizal Ken Ini Terima Kasih Sudah Bantu Menjawab Apa Yang Dijawab Nah Dari Honorer Yang Menjawab Ini Katanya Hakiki Disini Dipilihkan PPK Di Sekolah Terdekat Maksudnya Bukan Direngking Tapi Dipilihkan Oleh PPK Di Sekolah Terdekat Untuk Pemilihan Formasi Kewenangan Si pelamar Untuk Memilih Tempat Tapi Misalnya Kuota Formasinya Di Sekolah Sudah Penuh Maka Di Induk Sudah Penuh Dan Masih Belum Terpilih Juga Nanti Akan Dilimpahkan Ke Sekolah Terdekat Yang Masih Ada Kuota Formasi Nah Maksud Dari Honorer Yang Satunya Lagi Ya Itu Adalah Bukan Peringkingan Tapi Masalah Dari Penempatan Hanya Penempatan Saja Akan Dipilihkan Ke Sekolah Yang Terdekat Jika Sudah Penuh Mari Kita Cek Faktanya Dari Honorer Tadi Dari Sesedirjen DIRJEN GTK Kemendi Buristek Ini Bukan Peringkingan Hanya Masalah Penempatan Mari Kita Cek Di Pasal 33 Permain Pan IRB Nomor 20 Pasal 33 Menerangkan Pelamar Prioritas Wajib Mendaptar Pada Tempat Bertugas Sepanjang Kualifikasi Dari Akademik Serta Serdik Ini Sesuai Atau Liner Yang Telah Dimiliki Kemudian Yang Nomor 2 Dalam Hal Yang Tidak Tersedia Kebutuhan Sesuai Dengan Serdik Ini Bisa Dialihkan Ke Sekolah Lain Nah Yang Ketiga Yang Ketiga Ini Menerangkan Poin Yang Kedua Nah Dalam Pemilihan Yang Dimaksud Ayat 1 Dan Ayat 2 Ini Tergantung Keberminatan Dari Si Pelamar P3K Tersebut Nah Jadi Bagaimana sih Kok Bukan Peringkingan Tapi Masalah Penempatan Karena Di Sini Nomor 1 Ini Wajib Mendaptar Di Sekolahnya Kalau tidak Ada Baru Di Sekolah Lain Jadi Ini Sudah Menerangkan Penempatan Bukan Peringkingan Mari kita Buktikan Lagi Kenapa Bukan Peringkingan Nah Kita Ambil Contoh Kita Ambil Contoh Umpamanya Atau Seandainya Ini Ada Sama-sama Guru Non-Induk Sama-sama Guru Non-Induk Pada Sekolah A Ini Sekolah A Sama-sama Guru Non-Induk Yaitu Yang lulus YP1 YP2 YP3 Ini Guru Non-Induk Seandainya Nah Lalu Di sekolah A Ini Terbukalah Dua Formasi Yang Lowong Untuk Yang sama-sama Non-Induk Tadi Nah Sedangkan Yang lulus PG YP1 YP2 YP3 Ini Ada Empat Empat Yang PG Lalu Bagaimana Penempatannya Nah Apakah Di Ranking Yang Empat Ini Untuk Merebutkan Dua Formasi Ini Nah Mari Kita Lihat Lagi Kita Buktikan Jika Sama-sama Non-Induk Masuk Ke sekolah Yang Terdapat Formasi Kosongnya Ini Ada Dua Formasi Ya Menurut Dari Pasal 37 Maka Yang Yang Berlaku Berlaku Urutan Ini Adalah Yang Pertama THK2 Dan Guru Non-SN Lusen PG Dan Guru Swasta Nah Yang Guru Dua Ini Ya Adalah Seandainya Kita Ambil THK2 Berarti Diprioritaskan Utama Mendapatkan Satu Disini Formasinya Ya Jadi Tinggal Satu Formasi Nah Yang Kedua Disini Adalah Yang Guru Non-SN Sekolah Negeri Berarti Diurutkan Dulu Yang kedua Mendapatkan Satu Formasi Nah Disini Berarti Yang PG Kan Tiga Kemudian Formasinya Dua Berarti Masih Sisa Satu Orang Yang Belum Mendapatkan Formasi Nah Kita Lihat Kembali Jadi Kita Menentukan Menentukan Dari Yang Didahulukan Ini adalah Guru THK2 Kemudian Guru Non-SN Yang Kita Lihat Adalah Nilainya Karena Disini Tercantum Nilai Kemudian Yang Diambil Adalah Nilai Yang Paling Tinggi Nah Seandainya Tadi Disini Guru THK2 Guru Non-SN Nah Jadi THK2 Terlebih dahulu Kemudian Guru Non-SN Jika ada Ini Akan Kita Lihat Nilai Yang Paling Tinggi Tahap Satu Atau Tahap Dua Jika Jabatan Sama Jika Jabatan Berbeda Dilihat Tahap Dua Terlebih Dahulu Baru Kalau Tidak Memungkinkan Yang Di Tahap Tadi Adalah Untuk Menentukan Urutan Untuk Menentukan Urutan Berarti Dilihat Dari Nilai Yang PG Tadi Dan Disini Urutannya Jika Ditempatkan Di Sekolah Yang Terdekat Maka Melihat Formasi Kosong Nah Formasi Kosong Jadi Yang PG Di Formasi Ini Ada Tiga Formasi Kemudian Yang PG Tadi Tinggal Dua Dari Yang Sudah Kita Disini Nah Disini Kan Empat Tadi Empat Tinggal Dua Yang Kita Belum Mendapatkan Belum Mendapatkan Formasi Kita Alihkan Ke Sekolah Lain Terdekat Seandainya Dirinci Sekolah Lain Terdekat Ini Terdapat Tiga Formasi Yang Kosong Masih Lowong Sesuai Lineritas Ijazah Ataupun Serdiknya Lalu Formasi Ini Yang PG 2 Sudah Masuk Kemudian Yang Tiga Disini Tadi Yang Tiga Sisa Yang Tiga Kita Sisa Tiga Dari Yang Disini Tadi Nah Yang PG Tiga Seandainya Kalau Di Sekolah Lain Ini PG Ada Tiga Berlaku Urutan Guru Non ASN Dulu Sekolah Negeri Kemudian Baru Lulusan PPG Kemudian Baru Guru Honorer Swasta Nah Ini Hanya Penempatan Berarti Disini Penempatan Formasi Formasi Kosong Ini Di Sekolah Sekolah Ini Bukti Dari Berlakunya Urutan Hanya Pindah Pindah Hanya Bertukar Tempat Saja Itu Yang Dimaksud Dengan Pasal 37 Ini Hanya Bertukar Tempat Nah Kita Buktikan Kenapa Bertukar Tempat Nah Ini Kalau Kita Analisis Berarti Analisis Analisis Sekolah Bejokah Kemudian Kekurangan Jumlah Satu Guru Karena Yang Ngajar Disini Hanya Satu Guru Sedangkan Jumlah Jamnya Ini Harus Memuat Dua Orang Guru Nah Berarti Masih Kekurangan Kosong Nah Kosong Satu Guru Nah Ini Berarti Guru Induknya Satu Tapi Kosong Satu Ini Benar-benar Kosong Kita Buktikan Formasi Kosong Ini Kenapa Bisa Menjadi Linir Ini Akan Menjadi Formasi Kosong Kemudian Jumlah Dari Guru Ideal Ideal Nah Jumlah Dari Idealnya Ini Hanya Terdapat Satu Guru Honorer Nah Tapi Idealnya Harus Ada Dua Kemudian Kenapa Bisa Menjadi Formasi Kosong Karena Ada Yang Pensiun Dan Kenapa Juga Ada Yang Kosong Bisa Jadi Di Sekolah Tersebut Tahun 2021 Kemarin Belum Diajukan Maka Ada Banyak Yang Kosong Di Situ Nah Sesuai Dengan Lineritas Nah Lineritas Ijazah Ataupun Serdiknya Nah Itulah Akan Menjadi Kosong Makanya Berlaku Disini Hanya Berlaku Penempatan Berlaku Untuk Mengurutkan Penempatan Tersebut Seandainya Tadi Di Sekolah Induk Di Sekolah Induk Ini Ada THK 2 Kemudian Ada Guru Non ASN Sampai Yang Tidahulukan Berarti Didahulukan THK 2 Kemudian Guru Non ASN Di Sini Bagaimana Ini dialihkan Kepada Lineritas Seandainya Di Induk Nah Seandainya Di Sekolah Induk Ini Masih Terdapat Yang Liner Dengan Ijazah Dan Sedik Maka Di Dihutamakan Dulu Di Sekolah Induk Dengan Berlaku Formasi Kosong Ini Berarti Yang Induk Tidak Liner Maka Akan Dilinerkan Kemudian Ataupun Masih Kekosongan Kekurangan Guru Ada yang Pensiun Dan Sekolah Sekolah Yang Belum Diajukan 2021 Kemarin Ini Bisa Juga Ada Formasi Formasi Yang Kosong Maka Disini Adalah Pemberlakuan Nilai Ini Untuk Ketika Yang Seandainya Sama Pandainya Disini THK 2 Sama THK 2 Nah THK 2 Mana Yang Yang Akan Lebih Didahulukan Yang Nilai Tinggi Nanti Disini Guru Yang Satunya Ini Akan Dialihkan Ini Hanya Pengalihan Saja Jadi Nanti Dia Bertukar Tempat Di Sekolah Di Sekolah Lain Hanya Bertukar Tempat Di Sekolah Lain Karena Di Induk Itu Ada Guru Yang Tidak Liner Yang Liner Nah Seperti Itu Jadi Hanya Berlaku Untuk Disini Menurut Dari Kemendik Buristek Sendiri Untuk Melihat Supply Dan Demand Jadi Ada Yang Keluar Ada Yang Masuk Kemudian Ketercukupan Ketersediaan Dari Disini Untuk Mengelola Guru Yang Sesuai Karena Disitu Akan PPG Dan Sebagainya Jadi Disesuaikan Dengan Mata Pelajarannya Disesuaikan Dengan Beban Kerjanya Dan Sebagainya Maka Kerjadilah Disini Urutan Yang Dinamakan Perpindahan Untuk Sesuai Lineritasnya Nah Seperti Itu Bukan Perankingan Bukan Perankingan Ada Yang Tersingkir Atau Tidak Tapi Urutan Dulu Disini Menurut Dari Nilai Ambang Batasnya Hanya Ditukar Tukarkan Saja Karena Biasanya Kan Diinduk Mengajar Itu Tidak Liner Ataupun Disitu Ada Guru Yang Kosong Ataupun Ada Yang Pensiun Ataupun Sekolah Sekolah Yang Belum Diusulkan Pada Tahun 2021 Maka 2022 Ini Diusulkan Kemudian Ada Yang Kosong Juga Nah Itulah Yang Tersebut Jadi Pertukaran Antara Sekolah Sekolah Saja Karena Diinduk Mencari Kebutuhan Guru Yang Sesuai Dengan Yang Diajarkan Mata Pelajarannya Nah Hanya Seperti Itu Bukan Peringkingan Untuk Menyingkirkan Guru Guru Bukan Seperti Itu Nah Ini Menurut Dari Sudut Pandang Pemerintah Nah Mari Kita Lanjut Bagaimana Kalau Yang 193.000 Ini Yang Lulus PG Ini Terdapat Guru Swastanya Juga Yang Lulus PG Adalah 41.000 Dan Yang Lulus Sekolah Negeri Ada 44.000 Dan Ini Sudah Dipikirkan Dari Sisa Kota Formasi Ini Sudah Dipikirkan Sekolah Yang Tadi Ini Untuk Melalui Yang Ini Berarti Hanya Perpindahan Perpindahan Guru Menyesuaikan Lineritas Ijasahnya Tapi Kalau Di Sekolah Induknya Itu Terdapat Yang Liner Dengan Ijasa Tersediknya Yang Diutamakan Adalah Yang Nah Disini Yang Didahulukan Untuk Pemenuhan Prioritas Satu Sini Tadi Prioritas Satu Ini Adalah Di Sekolah Induk Mana Tadi Disini Di Sekolah Induk Nah Wajib Melamar Di Sekolah Induk Kemungkinan Di Sekolah Induk Kalau Dirinci Rinci Tentang Lineritas Disini Kemungkinan Dari Setiap Mata Pelajaran Ini Bisa Saja Ada Yang Liner Karena Serdiknya Biasa Ada Liner Dan Sebagainya Ini Bisa Kita Olah Di Sekolah Induk Baru Kalau Sudah Tidak Ada Yang Bisa Ditempatkan Barulah Kita Ke Sekolah Lain Dan Sekolah Lain Seperti Itu Juga Sekolah Lain Nanti Ke Sekolah Kita Nah Tukar Untuk Menyesuaikan Lineritas Ijazahnya Bukan Di Ranking Untuk Dicari Yang Terbaik Bukan Seperti Itu Tapi Tetap Akan Ditempatkan Karena Sudah Lulus Passing Grade Ditempatkan Hanya Tukar Tempat Saja Pada Sekolah Induk Atau Sekolah Lainnya Seperti Itu Nah Ini pun Juga Datanya Pun Juga Kalau Melihat Data Seperti Ini Bisa Diakomodir Ini 44.000 Buruh Honorer Negeri Serta Nanti THK 2 Dan Swasta Juga Bisa Diakomodir Di Sini Yang Lulus PG Nah Kemudian Bagaimana Jika Pemda Ini Tidak Mengajukan Formasi Masih Banyak Pertanyaan Seperti Itu Nah Dari Berbagai Media Telah Mengatakan Edaran Terbit Ini Tenaga Honorer Lenyap Tanggal 28 November 2023 Kemudian Jokowi Resmi Honorer 2023 Cahyo Kumolo Mampan RB Ini Bersih Bersih Dihapus Honorer Tahun 2023 Kemudian Sah Tenaga Honorer Resmi Dihapus 28 November 2023 Dan Resmi Pemerintah Akan Menghapus Tenaga Honorer Per 28 November 2023 Jadi Nah Disini Pemerintah Ini Akan Menghapus Honorer Pertanggal 28 November 2023 Jadi Bagi Pemda Yang Tidak Mengajukan Otomatis Ada Ada Sanksi Karena Pemerintah Inginnya Menghapus Honorer Mari kita Lihat Kita Buktikan Nah Disini Ada Permenpan Mempan RB Melayangkan Surat Ke Daerah Instansi Daerah Nah Ini Ditanda tangani Oleh Cahyo Kumolo Selaku Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi Nah Apa Isinya Ini Bagi pejabat Pembina Kepegawaian Yang Tidak Mengindahkan Amanat Sebagaimana Masuk Di Atas Tetap Mengangkat Non ASN Atau Honorer Akan Akan Diberikan Sanksi Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Dapat Menjadi Bagian Dari Objek Temuan Pemeriksaan Bagi Pengawas Internal Maupun Eksternal Pemerintah Nah Jadi Pemerintah Pemerintah Daerah Disini Memang Yang mengendalikan Yang mengatur Adalah Pemerintah Pusat Jadi Pemerintah Pusat Jika Mengintruksikan Hal Seperti Ini Pemerintah Daerah Harus Menjalankan Apa yang Menjadi Pemerintah Pusat Telah Tetapkan Karena Pemda Juga Ini Menggunakan APBN Selain dari APBD Menggunakan APBN Karena Tidak Mungkin Semua Bisa Dicapai Melalui APBD Kalau Tidak Ditambah APBN Nah Jadi Nanti Sanksi-sanksinya Pun Dari Audit Pemerintah Pemerintah Pusat Nah Seperti Itu Jadi Pemda Ini Mau Tidak Mau Harus Menghapus Honorer Ini Pemda Pemerintah Daerah Bagaimana Solusinya Diangkatlah Menjadi ASN P3K Nah Kalau Tidak Mengindahkan Masih ada Honorer Di Daerah Maka Pemda Ini Akan Diberikan Sanksi Nah Itulah Jadi Harusnya Pemerintah Daerah Ini Mengusulkan Formasi-formasi Untuk Honorer Yang Berada Di Instansi Daerah Nah Selain Itu Juga Kita Lansir Dari Rapat-rapat Sebelumnya Nah Disini Rapat Komisi 10 Dengan Pemerintah Juga Mendesak Kemen Dikbud Listek RI Mendorong Kemendagri Kementian Dalam Negeri Serta Kemen Pan RFD RI Agar Pemda Ini Mengajukan Formasi Guru Bahasa Daerah PJOK Guru Agama Dan Sebagainya Intinya Mengajukan Formasi P3K Serta Tenaga Pendidikan Untuk Tahun 2022 Sesuai Kebutuhan Daerah Nah Sudah Didesak Atau Didorong Juga Oleh DPR Ini Harus Mengajukan Formasi P3K Tahun 2022 Nah Itu Sebagai Landasan Upaya Pemerintah Untuk Mendorong Pemerintah Daerah Mengajukan Formasi P3K Nah Itulah Sisinya Jadi Tadi Dari Honorer Mengatakan Disini Pemerintah Daerah Enggan Mengajukan Kemudian Upaya Dari Pemerintah Pusat Ini Akan Terus Dijalankan Agar Honorer Ini Bisa Diangkat Menjadi P3K Nah Itu Masalah Yang Keempat Kemudian Masalah Yang Kelima Apabila Menggunakan Skema Yang Diusulkan Dari Komisi 10 Maka Kemungkinan Lebih Sedikit Yang Tidak Terakomodir Sebesar 35% Nah Dari Rapat-rapat Tersebut Komisi 10 Merekomendasikan Disini Mendesak Kementerian Kementerian Keuangan Kementerian Kementerian Dagri Dan Sebagainya Kemudian Mendesak Pemerintah Agar Yang Lulus PG Ini Segera Diberikan Formasi Dan Mendapatkan SK Kemudian Mendorong Kementerian Rb Mengeluarkan Aturan Mengenai Adanya Transisi Guru Sasta Yang Lulus P3K Agar Tetap Mengajar Di Sekolahnya Dan Yang Keempat Mendesak Kementerian Diburistek RI Mengevalasi Memperbaiki Masalah Malasalah Proses Seleksi Guru P3K Baik Dari NIK Kemudian Koleksiasi Akademik D2 Dan D3 Dan Pemasalahan Lainnya Dan Mendorong Kementerian Diburistek RI Berklinasi Dengan Panselnas Melakukan Evaluasi Sistem Cluster Berdasarkan Kondisi Geografis Masing-masing Pertama Daerah-daerah 3T Dan Mendesak Pemerintah RI Memberikan Afirmasi Dengan Poin-poin Semipikan Kemudian Mendesak Kementerian Diburistek RI Mendorong Kementerian D3K Mengajukan Formasi Formasi Di Daerahnya Kementerian D3K Kementerian RI Untuk Koordinasi Dengan Pemda Guna Memastikan Kebutuhan GTK Secara Pasti Berdasarkan Rombel Dan Mata Pelajaran Pada Periode Waktu Tertentu Dan Meminta Kementerian Memberikan Rincian Peruntukan Alokasi 20% Anggaran Fungsi Pendidikan Dalam APBN Inilah Yang Disekemakan Oleh Komisi 10 Nah Lalu Disini Poin Nomor 6 Banyak Pemda Yang Masih Sulit Untuk Mengajukan Formasi Maka Kemendikbud Akan Turun Langsung Ke Pemda Untuk Memberikan Formasi Nah Seperti Kita Lihat Dari Rapat Sebelumnya Memang Pemerintah Daerah Ini Baru Mengusulkan 131.239 Formasi Saja Atau 17% Saja Dan Banyak Yang Belum Mengusulkan Sama Sekali Formasi Memang Benar Dari Sisi Pandangan Honorer Tersebut Dan Ini Pun Akan Dilakukan Oleh Kemendikbud Histek Berminasi Dengan Pemerintah Daerah Nah Pemerintah Daerah Juga Ini Untuk Berkomunikasi Terkait Yang Dilakukan Dengan Jalur Virtual Untuk Semua Kementerian Tanpa Harus Datang Ke Jakarta Nah Ini Akan Segera Dilakukan Oleh Kemendikbud Histek Untuk Mengaudensi Pemerintah Daerah Untuk Bagaimana Mengusulkan Formasi Formasi Yang Ada Di Pemerintah Daerah Lalu Pemberkasan Katanya Disini Untuk Komisi Sepuluh Akan Menyampaikan Ke Kemendikbud Jangan Mempersulit Honorer Yang Sudah Lulus PG Yang Di Garis Bawahi Yang Sudah Di PHK Ini Tidak Perlu Melampirkan Upload Surat Aktif Mengajaran Nah Ini Banyak Juga Yang Bertanya Disini Bagaimana Guru-guru Yang Sudah Di Pecat Di PHK Tentang Nasibnya Untuk Yang Sudah Lulus PG Untuk Bagaimana Apakah Mendapatkan Formasi Dan Bagaimana Ketika Sudah Mendapatkan Formasi Dan Sebagainya Mari Kita Lihat Dari Permen Pan RB 20 Permen RB 20 Disini Menerangkan Persyaratan Untuk Mendaftar P3K Ini Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Hormat Dan Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai PNS Menegeri Sipil P3K Tentara Nasional Indonesia Anggota Kepolisian Negara Indonesia Atau Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Swasta Nah Itulah Persyaratan Mendaptar P3K Lalu Yang Sudah PG Ini Bagaimana Karena Yang Sudah PG Ini Adalah Sudah Mendaptar Atau Membuat Akun SSCISN Pada Tahun 2021 Sebelum Sebelum Ini Dikeluarkan Atau Bahasanya Dipecat Sebelum Itu Jadi Honor Tersebut Tetap Memenuhi Syarat Untuk Mendaptar Karena Sebelumnya Dia Mendaptar Tidak Belum Dipecat Nah Tapi Baru-baru Ini Saja Jadi Dia Tetap Memenuhi Memenuhi Dalam Standar Pendaftaran Oke Kemudian Yang Sudah PG Mari Kita Buktikan Kembali Nah Untuk Yang Luz PG Yang Sudah Di PHK Jadi Disini Pembuatan Akun Ini Prioritas Satu Ini Tidak Lagi Membuat Akun Nah Yang Sudah Luz PG Ataupun Yang Sudah Membuat Akun Tidak Lagi Membuat Akun Jadi Aman Jadi Saat Membuat Akun Kemarin Pembuatan Sarat Sudah Sudah Dadaftar Ridapodik Nah Ini Aman Jadi Masalah Pendaftaran Tersebut Sudah Oke Karena Dia Mendaftar Sebelum Di PHK Jadi Terpenuhilah Saratnya Dan Kemudian Bagaimana Nanti Kalau Untuk Pemberkasan Nah Pemberkasan Disini Kita Lihat Kita Tinjau Ada Yang Namanya Pemberkasan Daptar Riwayat Hidup Nah Untuk P3K Kemarin 2021 2022 Ini Juga ada Daptar Riwayat Hidup Disini Menerangkan Yang Sudah Di PHK Tidak Perlu Melampirkan Oport Surat Aktif Mengajar Dan Minta Dipermudah Untuk Pemberkasannya Nah Ini Pemberkasannya Kita Tinjau Pada DRH Daptar Riwayat Hidup Kita Buktikan Untuk Pengisian DRH Kemungkinan Yang Kita Lihat Ini Di Poin Pertama Yaitu Scan Surat Pernyataan 5 Nanti Kita Bahas 5 Dilegarisir Oleh Pejabat Yang Berwenang Apabila Memiliki Pengalaman Kerja Nah Apabila Ya Disini Apabila Memiliki Pengalaman Kerja Ini Mengupload Pengalaman Kerja Di SS CSN Untuk Pengisian DRH Nah Kita Uraikan Yang Poin 1 Jenis 5 Pernyataan 5 Pernyataan Dari Peraturan BKN Ini Ada Terdapat Yaitu Surat Pernyataan Surat Pernyataan Di Poin 2 Ini Adalah Tidak Pernah Diberhentikan Dengan Tidak Atas Permintaan Sendiri Atau Tidak Dengan Hormat Sebagai Calon PNS P3K Perjudi TNI Atau Sebagai Pegawai Swasta Atau Pegawai Pegawai Lainnya Nah Jadi Saat Pembuatan Akun Kemarin Ini Terhitung Dari Saat Pembuatan Akun Pelanggap Pertama 1 Pembuatan Akun Sudah Terpenuhi Jadi Disini Syaratnya Ini Saat Pembuatan Akun Kemarin Sudah Terpenuhi Saat Mendaftar Nah Jadi Bisa Ditanda tangan Ini Saja Disini Kemudian Walaupun Kita Ingin Melampirkan Pengalaman Kerjanya Nah Pengalaman Kerjanya Bisa Saja Bapak Ibu Disini Minta Surat Keterangan Pengalaman Mengajar Di Sekolah Asalnya Tapi Disini Dengan Keterangan Ini Benar-benar Ya Pernah Mengajar Misalnya Di SMK Islam Yogyakarta Mulai Dari Tanggal Sekian Oktober 2017 Sampai Dengan Desember 2018 Nah Ini Bisa Misalnya Keterangan Seperti Ini Nah Seandainya Juga Kalau Sudah Di PHK Kemudian Kita Malu Lagi Ke Sekolah Karena Kita Di PHK Dan Sebagainya Untuk Pengalaman Kerja Sendiri Disini Adalah Tertuang Apabila Memiliki Ya Pengalaman Kerja Kalaupun Disini Disebutkan Kita Tidak Memiliki Pengalaman Kerja Dan Sebagainya Kemungkinan Bisa Ini Kalau Kita Usulkan Ke BKN Juga Bisa Kemungkinan Dengan Hal-hal Tersebut Tapi Kalau Mau Melampirkan Surat Pengalaman Kerjanya Ditulislah Surat Pernyataan Kepala Sekolah Bahwa Pernah Mengajar Di Sekolah Tersebut Dari Tanggal Sekian Tahun Sekian Sampai Tanggal Sekian Dan Tahun Sekian Bisa Juga Seperti Itu Nah Kemudian Yang Penyataan Lima Poin Ini Adalah Bisa Sudah Terpenuhi Karena Saat Dia Mendaftar Ini Masih Sebagai Honorer Yang Terdaftar Di Dapodik Nah Itu Dia Karena Saat Mendaftar Yang Dihitung Oke Lalu Selanjutnya Pertanyaan Selanjutnya Yang Di Permasalahkan Oleh Rekan Guru Honorer Ini Adalah Untuk Formasi Lebih Tepatnya Disebut Dengan Kuota Bukan Kuota Kebutuhan Bukan Jumlah Honorer Yang Dimaksud Sejumlah Yang PG Bukan Sejumlah Yang Ada Di Permenpan Mungkin Maksudnya Yang Formasi Ini Lebih Tepatnya Disebut Kuota Maksudnya Bukan Sejumlah Yang Ada Di Permenpan Tapi Harus Melihat Dari Sejumlah Yang PG Di Permenpan Sendiri Disebutkan Disini Ada Prioritas Satu Prioritas Dua Dan Prioritas Tiga Nah Disini Prioritas Satu Disebutkan Yang PG Prioritas Dua Disini Yang Belum PG Tapi Melihat THK 2 Dan Prioritas Tiga Disini Yang Guru Negeri Yang Mengajar 3 Tahun Kemungkinan Disini Maksudnya Hanya Mengatur Yang PG Tapi Bukan Sejumlah Yang Prioritas 2 Dan Prioritas 3 Nah Seperti itu Maksudnya Jadi Kalau Salah Mohon Maaf Disini Ini Sudah Diatur Juga Di Pasal 33 Biasa Bisa Kita Lihat Pelamar Prioritas Wajib Mendaptar Di Sekolah Induk Dan Disini Jika Tidak Ada Induk Baru Ke Sekolah Lain Dan Sebagainya Kemudian Penempatan Jumlah Kebutuhan Jenis Jabatan Ini Dilakukan Oleh Menteri Pemda Kemudian KemenQ Dan BKN Nah Tapi Disini Pemerintah Prioritas Satu Ini Adalah Guru Yang Sudah Lulus Pas Inggrit Dan Sudah Dijelaskan Di Awal Tadi Terkait Hal Ini Adalah Bukan Penempatan Formasinya Saja Yang Akan Disesuaikan Berdasarkan Lineritas Disini Sudah Diterangkan Serdiknya Ataupun Kualifikasi Akademiknya Nah Seperti Itu Itu Pemerintah Kemungkinan Sudah Meng Apa namanya Menghitung Berapa Tadi Honorer Yang Sudah Lulus Pas Inggrit Nah Sekian Dengan Formasi Sekian Bisalah Mungkin Terakomodir Nah Kemudian Untuk Yang Pelama Pretas Dua Kemungkinan Jika Bertambah Formasinya Ini Bisa Nah Seperti Itu Dan Pretas Tiga Kemudian Disini Adalah Untuk Provinsi Papua Ini Kuota Formasi Khususus Mungkin Seperti Di Formasi CPNS Kemarin Formasi Putra Putri Papua Daerah Ini Memang Dihususkan Formasinya Nah Kemarin Di Menpan RB 2022 Ini Nomor 20 Itu pun Ada juga Bisa Kita Lihat Disini Untuk Papua Pun Dispesialkan Untuk Papua Ini Tidak Harus Ijasahnya S1 Tapi Diploma 4 Pun Bisa Nah Disini Kemarin Kalau Tidak Salah Desas Hesusnya Seperti Itu Juga Nah Di Penumpuan RB Pun Seperti Itu Tapi Kalau Di Kota Kota Biasanya Kebanyakan Harus S1 Nah Itu Untuk Papua Nah Ini Bisa Saja Dibedakan Terkait Tes Kemudian Formasinya Ini Bisa Dibedakan Karena Papua Ini Memiliki Otonomi Daerah Tersendiri Dan Selanjutnya Disini Usulan Yang Tahap 2 Dan Dapat SK Agar Masa Transisi Adedum Kontak Surat Perjanjian Tambahan Pasal Atau Klausah Secara Pisik Terpisah Perjanjian Dari Pokoknya Jadi Dikasih Penugasan Di Lembaga Induknya Biar Kedepannya Tidak Lagi Masalah Karena Formasi Juga 2022 Belum Keluar Ini Maksudnya Kami Kurang Paham Mungkin Bapak Ibu Ada yang Paham Karena Setahu Kami Disini SPMT Memang SPMT Disini Kita Lihat Tidak Tidak Apa Namanya Disini Perjanjian Kerjanya Tidak Melihat Lembaga Induknya Jadi Disini Jadi Mungkin Bapak Ibu Yang Lebih Paham Bagaimana Maksudnya Ini Mungkin Maksudnya Yang Sudah Mendapat SK Harus Ada Surat Surat Pernyataan Untuk Ditempatkan Di Sekolah Induknya Seperti Itu Untuk Perbaikan Dari Regulasi Penempatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Agar Tidak Terjadi Masalah Masalah Lagi Kedepannya Nah Selanjutnya Dalam Hal DAU Busri Mulyani Ini Siap Menganggarkan Sesuai Tadi Dengan Rapat Kemendiburistek Bersama Komisi 10 Memang 20% Untuk P3K Ini Siap Menganggarkan Dan Sebagai Klaus Usul Jika Pelaksanaan P3K Tahap Tiga Belum Siap Baik Diundur Saja Untuk Penyempurnaan Maksud Mungkin Maksud Dari Guru Honoran Ini Satu Satu Dulu Diselesaikan Nah Tapi Di Permenpan RB Baru Ini Mengatur Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 Dan Umum Nah Kemudian Dimohon Untuk Merangkum Permasalahan Masing-masing Daerah Nah Itulah Sedikit Permasalahan Permasalahan Yang Timbul Akibat Menjabarkan Bagaimana Dari Sudut Pandang Pemerintah Dan Sudut Pandang Dari Honorer Tersendiri Nah Jadi Itulah Yang Semampu Kami Bisa Menjawab Apa Yang Menjadi Sudut Pandang Honorer Dan Sudut Pandang Pemerintah Jadi Kita Doakan Saja Mudah-mudahan Ini Bisa Berjalan Dengan Baik Dengan Adanya Hal-hal Yang Timbul Seperti Ini Membangkitkan Literasi Kita Dalam Memahami Konteks Dari Permenpan RB Baru 2020 Tahun 2020 Ini Untuk Lebih Mendalami Apa Yang Dimaksud Dari Pasal-pasalnya Kemudian Bagaimana Regulasinya Ini Bisa Lebih Memahami Lagi Benar Atau Tidaknya Karena Bahasa Dari Regulasi Dengan Penjabaran Mungkin Tiap-tiap Pemikiran Ini Berbeda-beda Nah Apa Bagaimana Jadi Kalau Dari Sisi Pemerintah Seperti Itu Dari Sisi Honorer Seperti Itu Oke Sekian Terima Kasih Mudah-mudahan Ini Sedikit Bermanfaat Jika Ada Salah-salah Memang Salahnya Dari Kami Jadi Bisa Bapak Ibu Meluruskan Juga Karena Memang Manusia Biasa Kadang Bisa Ada Salahnya Sekian Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi Semuanya Salam Sehat Selalu Bagi Sobat-sobat TPMDS Mana Berada E 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 Terima kasih.